Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriel Gavina, telah mengonfirmasi tidak akan memecat Luciano Spalletti sebagai pelatih timnas Italia. Saat ini kepemimpinan Luciano Spalletti di Gliazzuri sedang dipertanyakan setelah Italia kandas 0-2 dari Swiss pada babak 16 besar Euro 2024. Setelah pertandingan tersebut, baik Spalletti maupun Gravina melakukan konferensi pers. Gravina mengonfirmasi bahwa tidak terfikirkan untuk memecat Spalletti kurang dari setahun setelah penunjukannya. Gravina memastikan masih menaruh kepercayaan pada Spalletti untuk melatih timnas Italia. Napoli telah mengonfirmasi kepergian gelandang asal Polandia Piotr Zielinski dan kepindahan pemain berusia 30 tahun tersebut ke Inter Milan akan segera terjadi. Zielinski menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Partenope setelah negosiasi terhenti pada musim gugur. Oleh karena itu, Inter Milan bergerak cepat untuk meyakinkan Zielinski bahwa mereka adalah proyek yang tepat untuknya. Menurut laporan yang beredar, pemain asal Polandia ini akan bergabung dengan sang juara Italia dengan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Bintang asal Georgia, Kvicak Farad Scalia digabarkan siap meninggalkan Napoli untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain di bursa transfer musim panas tahun ini. Informasi terbaru datang dari Leten Sport yang melaporkan bahwa pemain asal Georgia itu bahkan memprioritaskan PSG. Dia bahkan telah memberitahu manajernya bahwa dia ingin meninggalkan Napoli dan bergabung dengan PSG musim panas ini. Farad Scalia memainkan peran penting dalam keberhasilan Napoli memenangkan gelar syariah di tahun 2023. Namun setelah musim lalu yang penuh kekecewaan, ia mungkin ingin pergi dan memulai petualangan baru. Manchester United sedang butuh pemasukan tambahan dari penjualan pemain. Setan Merah tak bisa membeli pemain baru sebelum menjual pemain yang tidak dibutuhkan lagi. Salah satu pemain yang sangat ingin dilego MU adalah Winger Jaden Sancho. Pria Inggris itu sudah terbuang sejak musim lalu. Sancho dipinjamkan ke Borussia Dortmund pada Januari 2024, usai berselisih dengan Ten Hag. Karena belum juga mendapatkan klub yang mau membelinya, MU sampai menawarkan Sancho kepada beberapa rival di Liga Inggris. Seperti dilaporkan Sport Mall, MU telah merayu City, Arsenal, dan Chelsea untuk merekrut. Joshua Kimmich dilaporkan tidak berminat untuk bergabung dengan Arsenal atau Liverpool karena ia fokus untuk pindah ke Manchester City. The Mirror melaporkan bahwa Kimmich ingin berunit dengan Pep Guardiola di Manchester City musim panas ini. Pemain asal Jerman itu memang akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Bayern München. Kimmich berpotensi bisa didatangkan dengan harga 30 juta pound sterling musim panas ini karena ia akan menjadi pemain bebas transfer musim panas mendatang. Dengan sang pemain yang bersedia bergabung, kini terserah pada City apakah mereka akan mendatangkannya atau tidak. Klub Premier League Manchester United tampaknya benar-benar bernafsu untuk mengamankan jasa Joshua Zirikzi di musim panas ini. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa Eric Ten Hag bahkan turun tangan untuk meyakinkan sang striker pindah ke MU. Yang menelpon sang striker untuk meyakinkannya agar mau pindah. Dari sisi polonya sendiri, mereka tidak akan menghalangi kepindahan Zirikzi di musim panas ini. Namun mereka tidak mau menjualnya dengan harga murah. Mereka dikabarkan menargetkan sekitar 40 juta euro untuk transfer sang striker. Chelsea telah mengonfirmasi transfer permanen Hakim Ziyah ke juara Super League Turki, Galatasaray. Penyerang berusia 31 tahun itu sebelumnya menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Galatasaray. Dan kepindahan permanennya menandai akhir dari 4 tahun kebersamaannya dengan klub London Barat tersebut. Dalam pernyataan di situs resmi Chelsea, klub mengonfirmasi bahwa transfer permanen Hakim Ziyah dilakukan secara gratis. Ziyah akan menerima gaji musiman sebesar 2,8 juta euro untuk musim depan. Jika opsi perpanjangan diaktifkan, ia akan menerima gaji yang sama untuk musim selanjutnya. Keeper utama Georgia di Euro 2024, Georgie Mamardashvili, mulai dipantau oleh Liverpool. Mereka tertarik untuk menggaitnya usai menunjukkan penampilan impresifnya. Oleh karena itu, goal melaporkan bahwa Liverpool berminat menggaitnya dari Valencia. Ini dikarenakan masa depan Alison Becker belum jelas, mengingat ia tengah dikaitkan dengan tim Arab Saudi. Akan tetapi, Kans dalam mewujudkannya tak begitu mudah. Meski memiliki nilai pasar di harga 35 juta euro, Valencia pastinya akan mematok harga tinggi selepas melihat performa apiknya bersama tim Nas Georgia. Seperti diketahui, Archie Gray menarik minat dari beberapa klub besar Eropa. Gelandang tengah berusia 18 tahun ini telah menjadi bintang bagi para pemain papanatas championship musim ini, dan kemunculannya tidak diragukan lagi meningkatkan upaya promosi Leeds United. Namun, sang pemain muda tersebut bisa saja meninggalkan Ellen Road. Sebab menurut laporan Sport, Real Madrid dan Bayern Munich tertarik merekrut sang pemain di musim panas nanti. Bahkan kedua klub tersebut telah mengirimkan pemandu bakatnya untuk mengawasi Gray. Newcastle United dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Nottingham Forest mengenai kesepakatan untuk merekrut Anthony Elanga. Pemain internasional Sweden itu masih memiliki 4 tahun tersisa dalam kontraknya di City Ground. Namun, spekulasi mengenai kepindahannya pada musim panas telah muncul ke permukaan. Dilansir dari SkySport News, Newcastle United telah membuka pembicaraan dengan Forest mengenai kesepakatan untuk mendatangkan Elanga. Hal ini bisa membuat Gelandang Elliot Anderson pindah ke arah yang berlawanan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Klub Serie A Juventus resmi memperkenalkan rekrutan baru mereka di musim panas ini. Cinyonya tua sukses mengamankan jasa Douglas Lewis dari Aston Villa. Melalui laman resmi mereka, Juventus mengumumkan bahwa Gelandang asal Brazil itu resmi menjadi pemain baru mereka. Pemain timnas Brazil itu telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Bian Conneri. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan detail transfer Lewis ke Juventus. Cinyonya tua dikabarkan harus membayar sekitar 50 juta euro Kaston Villa untuk transfer sang Gelandang. Magwehi merupakan salah satu back terbaik di Liga Inggris dan telah menggantikan Harry Maguire di squad utama Inggris. Sang pemain tampil gemilang di lini belakang timnas Inggris dan kemungkinan ini adalah musim panas terakhirnya sebagai pemain Crystal Palace. Arsenal ingin mendatangkannya ke dalam squad mereka, namun hal itu tidak akan mudah karena Chelsea juga ingin Magwehi kembali ke Stamford Bridge. Laporan Ekspres mengungkapkan bahwa Chelsea kemungkinan memiliki keuntungan atas The Gunners. Laporan tersebut mengklaim bahwa Gwehi sendiri masih memiliki keinginan kembali ke Chelsea. Liverpool dikabarkan menolak untuk menukar Yarel Kwanza dengan bintang muda Newcastle United, Anthony Gordon, di bursa transfer musim panas ini. Anthony Gordon memang memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya di St. James Park. Namun menurut Daily Mail, Newcastle United siap untuk menjual pemain sayap tersebut ke Liverpool pekan ini karena mereka berusaha untuk mematuhi aturan keuangan. The Red sendiri dikabarkan mengagumi Gordon. Namun mereka enggan menerima proposal Newcastle United yang menyertakan back berusia 21 tahun, Yarel Kwanza. Barcelona mengumumkan back veteran Marcos Alonso, Joao Cancelo dan penyerang Joao Felix tidak akan lagi memperkuat klub musim depan. Kontrak Alonso di Barcelona berakhir pada 30 Juni 2024. Begitu juga dengan Joao Cancelo dan Joao Felix yang berstatus pemain pinjaman. Bagi Felix dan Cancelo ini merupakan masalah yang cukup pelik. Atletico dilaporkan membanterol harga sebesar 60 juta euro untuk Felix. Begitu pula dengan Manchester City yang menuntut 30 juta euro. Mengingat keterbatasan finansial, Barcelona kesulitan membayar jumlah tersebut sehingga berujung pada hengkangnya duo Portugal tersebut. Chelsea dikabarkan akan memasukkan penyerang mereka Nicholas Jackson ke dalam proposal untuk mendatangkan Alexander Isaac dari Newcastle United pada musim panas ini. Hal ini bukanlah yang pertama kali terjadi pada bursa transfer musim panas ini. Namun langkah kali ini dapat melibatkan pemain dengan kualitas berbeda. The Guardian mengabarkan bahwa The Blues telah mendiskusikan penyertaan Nicholas Jackson dalam kesepakatan potensial untuk merekrut Alexander Isaac. Disedorkannya, Jackson menunjukkan keseriusan dari klub asal London. Menurut Mondo Deportivo, Paris Saint-Germain bersedia menebus biaya Lamin-Yamal yang dapat memecahkan rekor transfer. Mereka disebut siap menebus sang pemain dengan nilai fantastis, yaitu 250 juta euro. PSG sepertinya tak main-main, mengingat mereka sedang gencar mencari pengganti kilihan Bape yang beberapa waktu lalu pergi ke Real Madrid. Namun tampaknya hal itu sulit untuk diwujudkan. Meskipun ada banyak masalah ekonomi, raksasa Spanyol itu menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima tawaran apapun untuk Yamal. Barca bahkan memasang klausul pelepasan Lamin-Yamal sebesar 1 miliar euro. Klub Premier League Chelsea bakal merampungkan transfer baru dalam waktu dekat ini. The Blues sukses mengamankan jasa Kiran Desbury Hall dari Leicester City. Dilansir Fabrizio Romano, Chelsea dan Leicester City lagi aktif berkomunikasi dalam beberapa hari terakhir. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk transfer Desbury Hall. Chelsea dikabarkan berhasil meyakinkan The Foxes untuk menjual sang gelandang. Mereka akan membayar sekitar 30 juta pound sterling untuk mendapatkan jasanya. Chelsea juga dikonfirmasi telah mengikat sang gelandang dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Timnas Inggris lolos ke perempat final Euro 2024 setelah menang tipis 2-1 melawan Slovakia. Bertanding di Veltins Arena minggu malam waktu Indonesia Barat, timnas Inggris lebih difavoritkan menang. Namun Slovakia justru berhasil menjebol gawang Inggris pada menit ke-25 melalui Ivan Strans. Saat laga seakan bakal berakhir dengan kemenangan Slovakia, di menit 90 plus 5, Inggris menyamakan skor melalui gol Jude Bellingham. Skor 1-1 memaksa laga berlanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan, timnas Inggris langsung comeback. Semenit setelah kick-off, tepatnya di menit 91, Harry Kane menjebol gawang Slovakia. Tak ada gol tambahan yang tercipta sehingga Inggris lolos ke perempat final dan akan bertemu dengan Swiss. Timnas Spanyol melaju ke babak perempat final Euro 2024, usai berhasil mengalahkan Georgia di babak 16 besar. Bermain di Stadion Rain Energy, Spanyol harus tertinggal lebih dulu di menit 18 akibat gol bunuh diri Robin Lenormand. Di menit 39, Rodri berhasil mencetak gol penyimbang. Spanyol berbalik unggul di menit 51 berkat gol Fabian Ruiz. Pada menit 77, aksi Nico Williams memperlebar keunggulan Spanyol. Pada akhirnya, gol Dani Ulmo di menit 83 melengkapi kemenangan Spanyol dengan skor akhir 4-1.